Hari ini 107 tahun yang lalu, seorang sastrawan besar Indonesia lahir. Selengkapnya di Today's History. 11 Februari 1908, Sutan Takdir Ali Shahbana, sastrawan dan ahli tata bahasa Indonesia, lahir di Natal, Sumatera Utara. Ia dikenal sebagai pelopor dan tokoh punjaga baru. Memiliki ide berani soal arah kemajuan bangsa Indonesia dengan berkiblat pada modernisasi barat. Akibat pandangan liberalnya, ia sempat berseteru dengan cendikiawan Indonesia lainnya seperti Ki Hajar Dewantara dan Sanusi Pane. Sutan memodernisasi bahasa Indonesia ketika menjabat sebagai penulis ahli dan ketua komisi bahasa pada masa pendudukan Jepang. Menulis tata bahasa baru, bahasa Indonesia pada 1936 dan sampai sekarang masih kita pakai. Beberapa karya besar Sutan, lainnya adalah layar terkembang, perawan di sarang penyamun, tak putus di rundung malang, dan di yang tak kunjung padang. Pada 1970, ia menerima penghargaan satya lencana kebudayaan dari pemerintah Republik Indonesia. Saya suka ngebayangin kalau misalnya Sutan Takdir Ali Shahbana ini sampai sekarang masih hidup, kira-kira bagaimana ya reaksinya ketika mendengar kata-kata anak-anak muda kita ngomong, ya keles, ya angkiun, gitu kan. Bahasanya di... I know, I know, I know, I know. Okay.